Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler seluruh Nusantara Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin Di channel tutorial budidaya ikan Di video kali ini saya akan membahas tentang 6 cara agar lele cepat tumbuh besar 6 cara ini adalah hasil analisa saya Selama berbudidaya ikan lele Ketika saya menerapkan 6 cara ini Alhamdulillah terbukti ikan saya cepat besar Dan di video kali ini saya akan coba menjelaskannya kepada kalian Nanti kalian adopsi dan kalian praktekkan di tempat kalian masing-masing Semoga 6 cara ini bisa bermanfaat Dan bisa membuktikan bahwa ikan kalian juga bisa tumbuh dengan cepat Yang pertama atur kepadatan tebar ikan Jika kalian ingin ikan lele cepat tumbuh Jangan terlalu padat menebar ikan dalam satu kolam Jika ikan terlalu padat dalam satu kolam Biasanya ikan akan lambat dalam hal pertumbuhan Dikarenakan saling berebut pakan Ada yang kebahagiaan makan Ada juga yang tidak kebahagiaan makan Sehingga pertumbuhan ikan lele menjadi lambat Dan ukurannya juga tidak rata Ada yang besar Ada juga yang kecil Saran saya kepada kalian Untuk kepadatan tebar bibit dalam 1 meter persegi Adalah 100 ekor sampai 150 ekor saja Yang kedua pahami cara memberi makan Dan pahami jenis pakan yang berkualitas Kita semua pasti tahu bahwasannya Takaran pakan untuk ikan lele itu adalah 3% dari bobot beliau masa Ikan lele itu sendiri Tapi menurut saya Pemberian pakan menggunakan peeling Itu lebih bagus Artinya Jika ikan masih lahap Memberikan pakan yang kita berikan Silahkan lanjutkan Tapi Kalau ikan sudah kurang responsif Terhadap pakan yang kita berikan Maka segera hentikan Untuk pemberian pakan Lalu apakah hal ini Tidak menyebabkan ikan kelebihan Atau kekurangan pakan? Jelas tidak Asalkan pakan kita bibis dulu Dengan air secukupnya Agar pakan tidak mengembang di perut ikan Untuk jenis pakan sendiri Selalu gunakan pakan yang berprotein Di atas 28% Karena ikan lele berbeda dengan ikan jenis lain Maka pakan yang kita gunakan Utamakan berprotein tinggi Jika kalian budidai ikan lele di kolam tanah Kalian bisa menggunakan pakan alternatif jenis daging Yang dimatangkan terlebih dahulu Lalu diberikan ke ikan lele Untuk menunjang pertumbuhan ikan lele yang maksimal Yang ketiga Pahami waktu pemberian pakan Ikan lele adalah salah satu jenis ikan normal Yaitu lebih terlihat aktif dan kelaparan saat malam hari Untuk itu Perbanyaklah memberi makan pada malam hari Untuk menunjang pertumbuhan ikan lele yang maksimal Dan biasanya jumlah pakan yang kita berikan pada malam hari Itu lebih banyak ketimbang pemberian pakan pada siang dan sore hari Jangan kaget Apabila takaran pemberian pakan lebih banyak pada jam makan malam Ketimbang jam makan siang Untuk jam makannya sendiri Lakukan standar saja yaitu 3 kali dalam sehari Pagi silahkan berikan pakan di jam 9 Untuk siangnya silahkan berikan di jam 15 atau jam 3 sore Dan untuk malam harinya silahkan berikan pakan di jam 20 atau jam 21 Atau jam 8 malam selebihnya jam 9 malam Yang keempat gunakan suplemen pembantu pertumbuhan atau probiotik Untuk menunjang pertumbuhan ikan lele yang lebih maksimal Gunakan suplemen penambah napsu makan Suplemen ikan banyak terdapat di toko perikanan Kalian bebas memilih mana yang akan kalian gunakan Atau mau menggunakan probiotik juga silahkan Itu juga sama banyak sekali terdapat di toko-toko perikanan Kalian bebas memilih Tentunya sesuaikan dengan budget dan kemampuan kalian Caranya suplemen atau probiotik itu dimasukkan ke pakan ikan sampai meresap Untuk takarannya sendiri Satu tutup botol kemasannya untuk 1 kg pakan Setelah probiotik atau suplemen meresap ke pakan dan pakan juga mengembang Pakan tersebut bisa kita berikan ke ikan lele Yang kelima, pahami parameter kualitas air kolam Kenyamanan ikan di kolam adalah prioritas utama Jika ikan sudah betah di kolam kita Berarti kita sudah tepat melakukan treatment air Tolong diingat bagaimana cara kita melakukan pemupukan air Bahan apa yang kalian lakukan untuk memupuk air Dan takarannya berapa Itu harus kalian ingat Karena cara-cara tersebut yang akan kita gunakan Untuk menjaga parameter kualitas air kolam Yang terakhir, pahami di segmen apa kalian budidaya Jika kalian belum paham segmen budidaya Kalian pastinya akan keliru memilih bibit Contoh, niat kalian budidaya ikan lele di segmen pembesaran Tapi kalian membeli bibit ukuran 3-4 cm Itu namanya keliru Harusnya kalian beli bibit minimal ukuran 5-7 cm Karena bibit ukuran 3-4 cm itu untuk pendederan Bisa saja kalian beli bibit ukuran kecil Yaitu ukuran 3-4 cm untuk pembesaran Tapi jangan kaget jika waktu budidaya yang kalian tempuh Itu sangat lama Karena pemilihan bibit yang salah Harusnya bibit tersebut untuk pendederan Tapi kalian beli untuk pembesaran Giliran ikan kita pelihara Waktunya lama kalian bertanya-tanya Kenapa budidaya yang saya lakukan itu waktunya sangat lama Padahal kalian keliru dalam memilih segmen Niatnya kalian ingin berbudidaya ikan lele di segmen pembesaran Tapi malah membeli bibit untuk segmen pendederan Itu dia sahabatku semua 6 cara agar ikan lele kita cepat tumbuh 6 cara ini sudah saya buktikan melalui analisa saya Mudah-mudahan 6 cara ini juga bisa kalian lakukan di tempat masing-masing Dan bisa bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya Saya tutup Assalamualaikum Wr. Wb Salam sukses untuk seluruh pembudidaya ikan lele di seluruh Nusantara